Intro Tiga orang pelaku penipuan dengan iming-iming bisa memasukkan seseorang ke Akademi Polisi atau Akpol ini ditangkap oleh petugas Satres Krim Polres Ngawi di rumah salah seorang warga di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren Ngawi Mereka masing-masing adalah Agus Eko Riswanto, 33 tahun warga Kelurahan Donang, Kecamatan Cilacap Selatan, Kota Cilacap, Jawa Tengah mengaku sebagai ajudan menpan dari Kepolisian Berpangkat AKP Gadungan Kamsu, 43 tahun, warga Desa Jati Ayu, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah yang juga mengaku sebagai ajudan menpan dari Kepolisian Berpangkat AKP Gadungan dan Winarti, 42 tahun, warga Kedoya Selatan, Kebun Jerok, Jakarta mengaku sebagai asisten pribadi atau Aspri menpan Ketiga pelaku ditangkap setelah seorang warga Hefi Novitasari, 27 tahun warga Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren Ngawi melaporkan para pelaku ke polisi karena diduga telah melakukan penipuan Hefi telah menyetor uang muka sebesar 40 juta rupiah dari kesepakatan 70 juta rupiah kepada ketiga tersangka namun kenyataannya ia tidak lulus akpol para pelaku juga pernah mengirimkan karangan bunga ucapan duka saat kerabat korban ada yang meninggal dunia karangan bunga itu mengatasnamakan dari Menpan dan Kapolri tujuannya tak lain untuk meyakinkan korban bahwa mereka benar dari Ajudan dan Aspri Menpan dari tangan ketiga tersangka petugas menyita kartu pengenal, radio HT dan pistol mainan milik para pelaku sebagai barang bukti saat bersimpul resmi Awi, sama-sama keadaan penyidikan terhadap tiga orang tersangka yang melakukan penipuan dengan mengajikan bisa memasukkan anak korban atau anak pelapor ini masuk menjadi akpol di Akademi Polisi masing-masing itu untuk mengelabui korbannya masing-masing mengakui sebagai apa? iya betul, jadi salah satu tersangka yang atas sama W ini misal W, dia mengaku sebagai asisten pribadinya Pak Menteri Pendaiksaan Aparatur Negara Pak Minpan ya yang kedua, yang si tersangka A ini misal A dia mengaku sebagai anggota Polri, pangkat AKP mengaku sebagai Ajudan Pak Menteri satunya lagi mengaku anggota Polri bertukar sebagai software demikian kalau aku diri ditangkap di mana, Pak Menteri? iya, waktu itu di wilayah Mbalikukun W, Tadarien, Ngawi di melakukan sama saat ini, Pak Menteri? iya, masih satu ya masih kita kembangkan masih kita kembangkan dari proses penyidikan kita kembangkan dari korban yang cepat dimintai uang selat berapa? iya, betul jadi korban ini sudah mengeluarkan uang 40 juta jadi, beberapa barang bukti diantaranya ada kartu ya atas nama AKP A tadi itu kartu nama atas nama AKP A kemudian kartu nama atas tersangka W terus atas nama tersangka K selain itu juga ada senjata api mainan ya senjata api mainan kemudian ada hati mainan juga begitu juga kedua karangan bunga yang mengatas namakan Menpan dan Kapolri turut disita oleh petugas aksi penipuan tersebut dilakukan para pelaku pada pertengahan Maret 2020 lalu oleh petugas ketiga kawanan mulai dari ASP hingga ajudan Menpan dari polisi berpangkat AKP Gadungan itu langsung dijubloskan ke sel tahanan kantor Polres Ngawi hingga kini petugas masih melakukan pengembangan kasus ini karena diduga masih banyak korban yang belum melapor dari Ngawi Adi Susilo Garda TV selamat menikmati Terima kasih telah menonton!